kenapa kita harus meriset kompetitor karena kita ingin mencari tahu kekurangan kompetitor itu seperti apa dan kelebihannya seperti apa nanti kelebihannya itu bisa kita jadikan masukan untuk produk kita dan kita bisa menutupi kekurangan kompetitor itu dengan inovasi dari produk kita sendiri kalau kita riset kompetitor itu sangat banyak sekali insight yang bisa didapat kayak misalnya kita ngomongin dua brand skincare yang terkenal deh sekarang ada apa? Scarlett mungkin dan something oh apa? sorry, apa tadi? Emina Emina itu lebih ke make up ya kayaknya ketepi gak apa-apa misalnya itu Scarlett dan Emina kita lihat dulu nih background misalnya kita tim Scarlett gitu ya kita PR-nya Scarlett gitu kita cari tahu dulu Emina ini mereka target audiensnya siapa ya terus habis itu gimana cara mereka memasarkan produknya produknya itu apa aja gitu oh ternyata Emina itu gak punya serum loh yaudah yuk Scarlett kita bikin serum yang bisa menarik perhatian pembeli gitu itu gunanya riset kompetitor terus riset dokumen riset dokumen disini tuh maksudnya adalah kita bisa lihat dari itu tadi media terus kita bisa riset dokumen melalui misalnya website-nya mereka misalnya mereka di website itu sering banget nih bikin berita-berita tentang produk-produk mereka atau mereka tuh sering banget nge-upload kegiatan-kegiatan mereka gitu nah kita bisa riset dari situ jadi ada sangat banyak sekali riset yang bisa kita lakukan kemudian setelah kita selesai dengan background analysis kita turun lagi ke bawah lebih spesifik yaitu menentukan siapa target audiensnya nah target audiens ini juga kita gak bisa asal gitu ya milih tuh gak bisa tapi harus kita sesuaikan dengan produk atau dengan program atau dengan strategi kita yang mana kita harus bisa mengklasifikasikan target audiens berdasarkan umur gender habit atau kebiasaan mereka lifestyle dan juga tingkat ekonomi kenapa sih kita harus bisa memetakan target audiens karena ketika kita akan melaksanakan sebuah program itu yang akan menikmati program kita itu kan adalah target audiens kita gitu ya dan kita bisa memilih satu strategi yang tepat ketika kita bisa mengklasifikasikan target audiensnya juga yang pas contohnya seperti ini ya kita masih bicara scarlet ya misalnya scarlet ini mereka tentukan dulu target audiensnya mereka itu siapa target pasarnya itu siapa oh oke target pasarnya adalah remaja usia misalnya 15 sampai 30 tahun misalnya kemudian yang pakai khususnya kemudian yang pakai skincare ini cowok atau cewek ya dua-duanya bisa pakai tapi kita bagi dua ada target audiens primer dan sekunder nah yang primer ini udah pasti perempuan perempuan usia 15 sampai 28 tahun misalnya kemudian habit mereka itu apa mereka punya kebiasaan apa gitu perempuan-perempuan yang seperti apa oh perempuan yang suka nonton vlog youtube oh perempuan yang suka nonton konten beauty di tiktok oh mereka malah justru bikin konten makeup itu bisa kita masukin oh mereka digital savvy gitu kemudian lifestyle mereka selain suka belanja skincare itu mereka suka belanja apa sih gitu ya yang mereka beli ketika mereka ke mall atau ketika mereka buka shopee itu tuh apa lifestyle-nya tuh seperti apa itu kita harus klasifikasikan kemudian tingkat ekonomi tingkat ekonominya itu di kelas yang mana kelas A, B, atau C itu kita harus tahu ya pendapatan mereka kira-kira aja gitu misalkan emang teman-teman untuk tugas ya misalkan untuk riset awal gitu kita memang nggak harus rinci sekali yang kita sampai tahu pendapatannya itu berapa tapi at least kita bisa tahu dari habit-habit anak muda yang sekarang itu kita bisa tahu misalnya kira-kira kalau anak muda yang suka belanja gitu tuh mereka dapat uang saku atau punya uang sendiri tuh di kisaran berapa gitu nah setelah kita udah memetakan target audiens kita yang tadi ya dibagi primer dan sekunder jadi teman-teman harus punya dua itu harus punya primer dan sekunder target utama dan juga target sasaran kita juga tapi bukan yang utama ya kemudian kita masuk ke stakeholders mapping kenapa kita perlu untuk mapping stakeholders karena ketika dalam satu rangkaian program dalam satu rangkaian kegiatan PR itu pasti akan terjadi sebuah kerjasama ya kerjasama kita gak mungkin PR melakukan semua kegiatannya sendiri tuh gak mungkin nah disini yang biasa gitu yang biasa dijadikan stakeholder itu ada namanya unsur pentahelix dimana terdiri dari government atau pemerintahan akademisi, media, bisnis, dan juga komunitas oke kita masuk ke contoh lagi ya kita bicara yang lain selain Scarlett deh apa ya misalnya Wardah gitu PT Wardahnya ya PT Paragon ya Wardah ketika si Paragon ini ingin membuat satu kampanye apa misalnya kesetaraan gender gitu kampanyenya itu nah si Paragon ini harus memetakan stakeholder pihak-pihak yang akan diajak bekerjasama yang memiliki tujuan yang sama dengan organisasinya kita bedah satu-satu misalnya ini tadi ada kampanye kesetaraan gender gitu ya nah stakeholder dari bagian atau dari sisi government itu ada siapa ada yang tahu dari siapa misalnya dari kementerian pemberdayaan perempuan dan anak bisa kemudian bisa juga kita menyasar ke apa lagi kementerian apa atau atau instansi pemerintah apa yang menurut teman-teman itu bisa mendukung kampanye kesetaraan gender ya seperti itulah contohnya jadi komunitas feminis mungkin gak bisa itu nanti masuknya di komunitas ya bisa juga betul betul kemudian kemudian dari akademisi misalnya kita bisa mengajak kolaborasi universitas-universitas atau mungkin dosen-dosen atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang memang mereka peduli terhadap kesetaraan gender bisa kita ajak kerjasama ke sana media itu pasti selalu libatkan media dalam kegiatan apapun ya karena media yang akan membuat seorang PR itu menjadi besar jadi harus dilibatkan media di keadaan atau program apapun lalu bisnis bisnis ini maksudnya ini ya apa namanya perusahaan swasta atau mungkin bisa kita ke NGO itu juga bisa dan komunitas tadi ya komunitas feminis kemudian komunitas peduli perempuan mungkin kalau ada itu harus diajak kerjasama karena satu program strategi PR apalagi namanya kampanye atau apapun itu itu gak bisa kalau PR-nya doang yang kerja sendiri gitu jadi biasanya nih tapi tapi gak menutup kemungkinan bisa melebarkan sayap untuk meraih stakeholder yang lain ya gak cuman pentah helix ini aja tapi biasanya yang dipakai itu ya lima ini kemudian setelah udah selesai nih kita mapping kita masuk ke SWOT teman-teman udah ada yang tahu belum SWOT itu apa ada yang tahu gak jadi SWOT ini tuh satu bentuk analisis gitu untuk untuk melihat kekuatan kelemahan kesempatan ya dan juga ancaman dari satu program atau organisasi nanti aku kasih contohnya oke jadi intinya ini SWOT ini strength weakness opportunity and trade biasanya kalau strength dan weakness itu dilihat dari dalam dari pihak internal organisasi tapi kalau opportunity sama trade dilihatnya keluar gitu lah nanti ada contohnya aku kasih contohnya aja kemudian next gak bisa di next kemudian selanjutnya programming nah setelah kita tadi fact finding ya terus disini kita ada programming atau menyusun program setelah tahapan penelitian dan pencarian data praktisi PR melanjutkan ke tahap perencanaan dalam tahap ini praktisi PR melakukan penyusunan masalah melakukan pemikiran untuk mengatasi masalah dan menentukan orang-orang yang akan mengerjakan atau menyelesaikan masalah itu nah perencanaan ini disusun atas data dan juga fakta yang sudah diperoleh sebelumnya gitu ya bukan atas dasar keinginan PR karena PR-nya pengen misalnya PR-nya tuh pengen bikin program yang foya-foya gitu gak boleh harus dilihat dari data yang didapat sebelumnya setelah dibikin rumusan masalahnya kemudian dibuat strategi perencanaan dan juga pengambilan keputusan untuk membuat program kerja berdasarkan kebijakan lembaga yang juga disesuaikan dengan kepentingan publik nah kata kuncinya adalah what should we do and why sebentar ya guys nah definisi perencanaan kerja menurut pakar humas adalah itu ya teman-teman bisa baca disitu yang mana salah satunya itu bisa menciptakan komunikasi dua arah dan timbal balik dengan menyebarluaskan opini publik kepada organisasi oke yang pertama disini ada proses perencanaan dan penetapan program humas atau PR mencakup langkah sebagai berikut menetapkan peran dan misi ya menentukan sifat dan ruang lingkup kerja yang tidak dilaksanakan kemudian menentukan wilayah sasaran ini teori ya teman-teman ini teorinya mengidentifikasi dan menentukan indikator efektivitas memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai nah ini yang lebih simpel aku bikinin yang lebih mudah dimengerti gitu ya apa aja yang dilakukan ketika membuat sebuah perencanaan yang pertama adalah melakukan brainstorming dengan tim berdasarkan hasil yang sudah diterima saat act finding jadi kita kita ramu bareng-bareng kira-kira selama selama riset itu dapat apa aja kemudian kita menjalin kerjasama dengan pihak yang berkaitan atau stakeholders yang tadi jadi ketika tadi kita udah mapping kan stakeholders nya siapa aja di tahap selanjutnya adalah kita bikin dealing gitu sama mereka kita lobby mereka ya kemudian memilih tim yang akan bertanggung jawab di setiap kegiatan ini juga penting karena PR itu gak kerja sendiri ya yang tadi aku bilang jadi harus ada mapping peranggotanya gitu kayak misalnya oke siapa ya misalnya oke nanti Afra di bagian ini ya menjalin kerjasama dengan stakeholder pemerintahan ya gitu dan nanti Afra ini yaudah kerjanya di bagian itu kemudian nanti misalnya Ahmad Ahmad Miftahul dia kerja di bagian menjalin dengan komunitas lalu nanti yang lain misalnya Fadia dia apa ngerjain tentang implementasi gitu nah itu dientukan atau dirumuskan bersama kemudian setelah itu setelah memilih tim selanjutnya ada yang merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan keadaan ya jadi misalnya di lapangan itu ditemukan keadaan keadaan di mana anak-anaknya itu sangat kurang dalam membaca misalnya loh ya ini berarti strategi yang tepat adalah oke bikin kampanye untuk anak-anak yuk supaya mereka bisa suka membaca seperti apa ya programnya misalnya oh kita bikin ini aja perpusakaan keliling gitu misalnya jadi merumuskan strategi itu berdasarkan apa yang didapat gitu kemudian menentukan KPI atau indikator keberhasilan program disini itu kita juga yang menentukan KPI-nya ya jadi misalnya kita udah tadi programnya adalah membuat perpusakaan keliling untuk anak-anak kita juga yang harus menentukan KPI-nya kira-kira dalam satu hari targetnya berapa anak yang bisa datang ke sana itu harus kita kita harus letakkan itu harus kita tambahkan KPI itu di bagian perencanaan supaya apa supaya kita dalam bekerja itu harus memenuhi KPI tersebut gitu jadi dihitung misalnya terus itu dari sisi anak-anaknya yang datang terus kita tentukan lagi misalnya KPI misalnya media berapa media yang akan meliput berapa media yang akan kita undang dan berapa jumlah press release yang nantinya akan tersebar itu kita juga harus harus cantumkan KPI itu lalu setelah itu kita merancang anggaran dirancang anggarannya dari perencanaan sampai nanti bagian evaluasi itu berapa budgetnya dan juga timeline atau waktu jadwal gitu next nah sekarang kita masuk ke implementasi tahap ini dilewati untuk mendapat jawaban pertanyaan how do we do it and say it tujuan dan objektifnya spesifik harus dikaitkan untuk mencapai aksi dan komunikasi yang akan dilakukan oleh praktisi PR yang mampu mengkomunikasikan pelaksanaan program sehingga dapat mempengaruhi sikap publiknya yang kemudian mendorong mereka untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dalam tahap ini informasi yang berkenaan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang efektif dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi untuk memberikan dukungan sepenuhnya jadi ini ini tuh adalah implementasinya implementasi programnya setelah tadi direncanakan diriset jadi kita sekarang implementasi kemudian ada evaluasi evaluasi merupakan tahap penilaian hasil dari riset awal sampai perencanaan program serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan tahapan ini dikatakan sebagai tahap penafsiran hasil kerja nah ketika tadi teman-teman sudah meletakkan KPI nanti dievaluasi di bagian ini sesuai enggak ya sama KPI yang kita tentukan kalau misalnya kira-kira enggak sesuai apa masalahnya oh mungkin program kita kurang bisa dijangkau kali ya sama anak-anak misal atau enggak oh medianya itu enggak datang karena lokasinya sangat jauh dari kota misalnya gitu itu di bagian evaluasi lalu keempat tahap di atas sangat penting dilakukan dan saling terkait satu sama lain bila terjadi kendala atau ketidakcocokan dan salah penerapan maka dapat diduga bahwa hasil kegiatan pelaksanaan program kerja Huma sampai penilaian hasilnya pun tidak signifikan untuk tujuan pengambilan keputusan secara tepat dan benar nah makanya kenapa kita harus selalu mengevaluasi setiap kegiatan jadi evaluasi ini enggak selalu harus ditaruh di paling belakang ya teman-teman teman-teman bisa melakukan evaluasi setelah kegiatan selesai maksudnya perkegiatan gitu misalnya setelah riset dievaluasi dulu nih kira-kira apa-apa aja yang kurang kemudian nanti pas di perencanaan begitu juga kira-kira apa-apa aja yang kurang jadi enggak harus nunggu di momen evaluasi tuh enggak nah apa aja yang diukur dalam tahap evaluasi yang pertama adalah input input ini adalah evaluasi untuk segala tahap persiapan jadi misalnya evaluasinya tuh kayak gini berapa lama teman-teman dalam melaksanakan eh dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder gitu terus melakukan sosialisasi ke komunitas-komunitas untuk diajak bekerjasama gitu lah pokoknya di bagian semua bagian persiapan itu namanya input kemudian output output itu mengukur berapa banyak pihak yang terlibat dalam program bedanya sama outcome apa kalau outcome itu berapa banyak pihak yang terpapar dan mengubah perilaku setelah mengikuti program gitu nah untuk lebih jelasnya gitu ya mungkin teman-teman bisa aku kasih lihat ini aku mau kasih lihat contoh contoh proposal program PR dari yang pernah aku bikin waktu buat ikut lomba jadi ini yang 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 apa ya yang akademik banget deh gitu bukan yang praktek ya tapi hampir mirip sebentar dari situ kita nanti bisa bahas bersama aku kasih yang PPT-nya aja karena kalau yang proposalnya tuh gak tau dimana oke jadi aku dulu ikut lomba sama teman-teman aku lombanya itu bikin program PR gitu nah ini logo kita pamer nah ini di bagian riset ya di bagian riset ini ceritanya kita mau nge-branding suatu produk unggulan daerah gitu jadi riset yang pertama kita lakukan ya kita meriset dulu nih wilayah di Indonesia punya potensi kekayaan sumber daya yang beda-beda kemudian apa aja peran pemerintah dalam membranding wilayahnya gitu kemudian untuk melakukan branding kota berarti kita menggunakan konsep city branding nih kayak dilihat dulu yuk city branding di wilayah-wilayah di Indonesia tuh seperti apa ya di sini ini bagian latar belakang deh bisa kita bilang seperti itu nah ini risetnya ini riset kita jadi karena kita ingin mengangkat satu kekayaan Indonesia gitu dari satu daerah yaitu kopi makanya di riset di riset atau di background kita kita apa meriset tentang kopi ya di sini ini hasilnya Indonesia dikenal sebagai negara pengespor kopi terbesar keempat kemudian selain itu habit masyarakatnya gimana nih gemar meminum kopi yang mana tahun 2017 konsumsi kopi di Indonesia berjumlah 280 ribu ton yang diperkirakan pada tahun 2018 akan meningkat nah ini kita cari kita dapat dari mana baca dari berita yang tadi aku bilang ya kita bisa riset dari berita nah ini juga berdasarkan checkpad survey itu juga kita cari-cari beritanya itu sendiri nah ini yang dibilang dengan riset dokumen nih yang grafik ya sumber pusat data dan sistem informasi pertanian kementerian pertanian itu kita riset dokumen ini ya jadi latar belakang itu risetnya kemudian nanti kalau teman-teman disuruh bikin program PR nih kayak gini gambarannya gitu ya kemudian nextnya oke sekarang kita mulai masuk ke satu daerah yang mau kita pilih oh pulon progo kenapa pulon progo ini kita masukin disini kita pertamanya jelasin dulu pulon progo secara keseluruhan secara umum merupakan wilayah di DIY ibu kotanya Wates memiliki berbagai potensi baik di sektor ekonomi seni budaya pariwisara dan sebagainya nah kenapa kita pilih kopinya mereka gitu ya yang mana namanya kopi menoreh ya kita masukin kopi menoreh itu sudah ada sejak tahun 80 karena kurang perhatian maka terpendam lah ini si kopi menoreh ini padahal kopi menoreh merupakan salah satu produk lokal pulon progo yang berasal dari wilayah kebun kopi dengan ketinggian 650 nah terus kita lihat lagi nih di pulon progo ada apa lagi yang bisa kita ulik gitu oh ternyata disana mau ada bandara yang mana bisa menambah nilai jual kopinya itu nanti ya kan orang-orang kaya itu kan suka ngopi tuh nah disitu juga kita menemukan satu apa peluang untuk meningkatkan daya jual kopi menoreh serta meningkatkan pengunjung ke kawasan menoreh ini riset-riset yang kita temukan nah ini adalah SWOT analisis situasi kita analisis kekuatan dari kulon progo dan kekuatan dari kopi menoreh itu apa yang pertama pemerintah kabupaten kulon progo memiliki banyak potensi karifan lokal salah satunya kopi itu kekuatannya kemudian mereka punya branding ya mereka sudah punya branding mereka sendiri jual of java kemudian masyarakat kabupaten kulon progo memiliki keinginan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah ini kita lihat dari mana sih mbak itu tadi kita riset ya kemudian rata-rata generasi milenial di kabupaten Purworejo eh Purworejo lagi kabupaten kulon progo tanggap dengan teknologi nah untuk strength dan weakness ini biasanya dari dalam yang tadi aku lihat ya kan weakness itu kekurangannya apa itu bisa dijabarkan seperti itu kemudian opportunity peluang memperkuat upaya city branding kabupaten kulon progo ya kemudian adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah menunjukkan dukungan dalam melakukan update city branding melibatkan anak muda keluar kan maksudnya kita melihat dari sisi luarnya gitu oh ada kerjasama nih antara masyarakat sama pemerintah gitu kemudian ancaman ancaman ini juga harus bisa kita mapping ya jadi kita bisa siap-siap gitu seperti apa sih ancaman ini misalnya yang kedua tuh ada brand kopi lokal yang udah lebih terkenal nah dari ancaman ini kita bisa merumuskan kira-kira apa nih yang bisa bikin kulon progo ini kopinya bersaing gitu nah ini analisis programnya setelah tadi sebelumnya kan kita analisis situasi ini tuh pemerintah kulon progo nya ya kita masuk ke analisis program kita kita mau bikin program seperti apa nah kita juga bisa analisis itu program kita sama pakai SWOT juga gitu kemudian nah ini juga masih di bagian riset kita tentukan tujuan tentukan tujuannya nah tipsnya nih teman-teman kalau misalnya teman-teman itu mau bikin program tugas ya ini kita ini kita bisa nanya tentang tugas ya bukan di real life misalnya teman-teman mau nugas gitu ya disuruh bikin proposal program tips dari aku adalah ketika bikin tujuan itu harus mencantumkan tengkat waktu jadi gak boleh nih misalkan teman-teman bukan gak boleh sih maksudnya kurang tepat aja gitu kalau misalnya teman-teman itu gak ada misalnya mau melakukan program ini di tahun berapa itu kurang tepat dan kalau bisa tujuan itu tuh sudah mencakup semuanya aduh aku lupa lagi ada ininya nanti coba aku cari tau dulu ya jadi kayak harus mencakup tahun mau berapa lama terus habis itu siapa aja yang akan terlibat kemudian ya pokoknya itu deh tujuan-tujuan kalian bikin itu jangan dijabarin kayak pakai poin kayak misalkan meningkatkan nah-nah-nah-nah gitu terus menjadikan potensi itu jangan tapi dijadikan satu yang padat gitu kayak gini ya contohnya meningkatkan dan menjadikan potensi kopi menorah sebagai kopi khas kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat Indonesia dan Millionaire Movement di tahun 2020 jadi bisa diukur nanti di tahun 2020 kira-kira bener gak ya meningkat nih si kopi Kulon Progo ini gitu makanya tipsnya kalau bikin tujuan itu harus ada tahunnya atau durasinya gitu ya terus K-Message K-Message ini tuh satu pesan yang nanti akan dibawa terus-terusan sampai akhir sorry maksudnya jadi dia nanti akan diturunkan ke program-program teman-teman gitu nanti ada juga cara bikin K-Message sendiri aku cuma kayak biar teman-teman ngeh aja gitu ya nah ini yang tadi aku bilang ya target audience tadi aku bilang ada primer dan sekunder nih dijabarin siapa aja sih yang bakalan kita jadikan target gitu kan oke perempuan laki-laki usia segini status ekonominya B ke C urban suburban mereka mahasiswa pelajar pekerja wira swasta terus habis itu sekundernya juga kita bikin ya kemudian kita juga bikin target audience atau mapping dari sisi psikografisnya gaya hidupnya mempunyai media sosial digital savvy kemudian gaya hidup yang sekunder sama terus personalitas memiliki kemauan dalam berusaha ini tuh juga penting ya kita tahu terus ini ada program-programnya ceritanya nih nih kita mau bikin program kelas kopi pembuatan kopi creativity roadshow gathering kelas kopi umum ya macam-macam kita dapat program ini dari mana mbak ya dari tadi yang tadi kita udah mapping itu kan tujuan kita adalah branding ya branding kopi menoreh supaya bisa lebih terkenal dan orang-orang banyak yang aware berarti programnya kita sesuaikan program-program yang dibuat adalah program yang nantinya akan mudah diterima dan fun gitu kita maunya karena target kita adalah millennials nah ini kayak beberapa implementasi nah teman-teman harus tahu perbedaan strategi dan taktik ya aku spio perbedaan strategi dan taktik nah implementasi ini terdiri dari strategi dan taktik strategi adalah ini rumahnya apa ya bukan bukan rumah kreatif maksudnya strategi itu adalah payung besarnya namanya ini rumah kreatif menoreh ini strateginya taktiknya adalah ini pembuatan kelas kopi pembuatan packaging kopi dan juga creativity kemudian co-festival menoreh ini adalah strateginya implementasinya atau taktiknya adalah bikin roadshow gathering kelas umum dan gerebek menoreh youtube series ini adalah strateginya taktiknya ya kita upload foto-foto video ke youtube ya gitu itu perbedaannya jadi strategi adalah payung besarnya taktik adalah cara mengimplementasikannya dan ini tuh waktu itu kita masukin jelek banget ya nah ini indikator keberhasilan nah ini ya ini nih nama program indikator dan target capaian misalnya rumah kreatif menoreh indikatornya jumlah pengunjung dan penggiat kopinya meningkat selama sebanyak 40% target capaian target yang diinginkan berapa nah ini bedanya indikator dan target capaian adalah kalau indikator kita buat dalam bentuk persen kalau target capaian itu sudah dalam bentuk angka realnya ya disebutin aja berapa gini nih misalnya kelas kopi indikatornya apa jumlah anak muda yang bisa bikin kopi jadi meningkat terus habis itu target yang diinginkan ada 100 orang gitu ini berapa ya terus timeline ini kita bikin kira-kira gimana timeline-nya ini dari Januari kita mulai publikasi terus kita mulai kelas kopi ini rumah kreatif menoreh ini programnya ya yang tadi kan nah ini dibikin aku mau tunjukin ini ya total budget nah ini evaluasi biar teman-teman bisa bedain input, output, dan outcome jadi misalnya nih ini ada rumah kreatif menoreh nih inputnya adalah melakukan koordinasi dengan dinas kooperasi dan UMKM BKRAF untuk masalah kerjasama dan perizinan jadi input apa yang dilakukan untuk persiapan apa yang kalian lakukan untuk membuat si rumah kreatif menoreh ini itu dimasukkan di input ya terus outputnya sebanyak 50 orang mengunjungi rumah kreatif setiap hari dan sebanyak 5 kreasi karya dihasilkan tiap minggu sedangkan outcome rumah kreatif mendapat perhatian dari masyarakat baik di dalam Kulon Progo maupun di luar Kulon Progo sehingga masyarakat jadi tahu dan aware ketika mereka sudah merubah perilaku itu berarti outcome maksudnya tapi kalau mereka cuma datang doang nih 50 orang tapi ya udah datang aja itu output yang bisa dihitung gitu yang kayak misalkan kita bisa dapet ini kan dari absen gitu kan nah kalau outcome kita bisa dapet ini itu biasanya dari survei kita tanya mereka kayak gitu terus misalnya ini youtube series ya yang online yang digital contohnya inputnya apa? melakukan persiapan untuk konten dan juga take video outputnya sebanyak 65 subscriber youtube meningkat viewers bertambah sebanyak ini setiap hari sedangkan outcome-nya sebanyak 100 orang komentar positif komentar itu kan berarti mereka melakukan aksi ya mereka menambahkan atau mereka mengapresiasi kita dan memberikan komentar mereka ada yang merubah perilaku jadi gak cuma nonton atau subscribe doang tapi komentar itu namanya outcome gitu udah deh aduh seru banget ya kalau ngomongin ini gitu deh teman-teman ada yang mau ditanyakan mari kita berdiskusi semoga jelas ya penjelasan aku tunggu siapa yang mau tanya silahkan tidak adakah yang mau bertanya mungkin mungkin belum adakah karena sudah cukup jelas dari yang disampaikan oh oh iya silahkan Sina udah maghrib dia di luar Jawa ya gak ada yang mau tanya nih teman-teman semoga udah cukup menjawab dan cukup jelas ya tadi iya cukup oke deh oke kalau gak ada yang tanya bisa kita akhiri juga ya mungkin biar teman-teman yang di luar pulau Jawa juga mungkin yang udah masuk maghrib bisa segera sholat dan terima kasih